Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat siang untuk saudara-saudaraku Dimanapun anda berada Di siang yang cerah ini, di hari yang mulia ini Di hari yang fitri ini Ijinkan saya mewakili keluarga besar kampung Tim Badas Di channel Abdul Kolik Vlog S5 ini Saya mengucapkan Semoga puasa Ramadan kita Tarawah kita Tadarus kita Dan semua amal kita yang kita kerjakan Selama Ramadan ini Diterima oleh Allah SWT Semoga Diterima di sisi Allah SWT Sehingga menjadi tabungan amal untuk kita semua Oke, saudara-saudaraku Yang insya Allah cerdas hati dan pikirannya Semoga selepas Ramadan yang mulia ini Kita menjadi pribadi yang fitri Menjadi suci kembali Seperti saat kita baru dilahirkan Oke Oke, bismillahirrahmanirrahim ya Saudara-saudaraku Di hari yang fitri ini Ijinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang cukup penting Dan insya Allah sangat bermanfaat untuk Anda semua Di hari yang fitri ini saya akan membawakan sebuah tema yang cukup penting dan cukup menarik Oke Dan tema kali ini Memang sangat spesial Sangat spesial Saya beri judul Manusia Ajaib Oke Sebelum saya membahas manusia ajaib Sebelum saya kupas tuntas tentang manusia ajaib ini Silahkan Anda untuk like, komen, subscribe Dan jangan lupa ketuk tanda lonceng Agar Anda dapat selalu update dengan video-video saya yang terbaru Oke Saudara-saudaraku yang insya Allah cerdas hati dan pikirannya Dalam kehidupan kita Di kolong jembatan langit ini Di jagad raya ini ya Kita akan selalu berkomunikasi Kita berinteraksi dengan semua orang Dari berbagai macam golongan ya Artinya dari berbagai macam sumber daya manusia Yang artinya ada yang orang itu punya pengetahuan yang sedang Ada yang punya SDM kurang Ada yang mempunyai sumber daya yang tinggi atau berkualitas Jadi bermacam-macam orang Dan tidak ada yang salah dengan itu Karena memang yang kurang di satu sisi bisa melengkapi di sisi yang lain Ada orang yang mungkin tidak ahli dalam hal masalah manajemen keuangan Atau dia tidak jago dalam hal akutansi Atau dia bukan pegawai negeri tapi dia menjadi kulibatu Artinya kan saling melengkapi ya Nanti yang membangun rumahnya si pegawai bank atau PNS ini kan juga kulibatu Atau tukang Jadi saling melengkapi tidak ada yang salah Itulah kehidupan Ada siang ada malam Ada tinggi ada rendah Ada besar ada kecil Ada pintar ada bodoh Ada orang yang Orang itu katakan Pemarah ada yang pemaaf Begitulah pokoknya Begini saudara-saudaraku Terkait dengan judul yang saya berikan Yaitu manusia ajaib Gitu ya Begini Sering kali kita melihat Atau kita sendiri ya Mungkin ini Mungkin kita pernah mengalami hal ini Atau kita pernah menjalannya Seperti ini Ada orang yang sering mengatakan Telah terjadi keajaiban pada diri saya Atau pada diri si A ini Kenapa? Dia mendapatkan hadiah umroh haji Mendapatkan hadiah umroh plus Atau dia mendapatkan Hadiah uang total sekian Dia mendapatkan hadiah rumah Mendapatkan hadiah sepeda motor, mobil Mendapatkan hadiah Perabotan rumah tangga lengkap Blah-blah-blah Begitu Jadi Rata-rata orang beranggapan bahwa Keajaiban itu adalah Mendapatkan hadiah Di sini sebetulnya ada yang kurang tepat Kalau Dalam sudut pandang yang Bijak Atau dalam sudut pandang yang Seimbang Yang pas Yang pas Begitu Jadi sudut pandang yang Bisa mewakili Agar Kita Menjadi Produktif Agar kita tercerahkan Agar kita ini Menjadi SDM yang Memberdayakan Begitu loh Itu ya Dalam tanda kutip Artinya Agar pandangan ini Menjadi kita itu Memperdayakan Agar kita itu menjadi SDM yang berkualitas Agar Kebanyakan orang itu Mempunyai Jiwa Yang Mampu untuk Bersaing Mampu untuk menjadi kompetitor Mampu untuk menjadi manusia yang seutuhnya Maka Keajaiban adalah Menerima hadiah Ya Menerima undian Itu harus dirubah Karena apa Sebetulnya ada yang lebih ajaib Kalau Semisal Menerima hadiah Menerima undian itu Mendapatkan undian Mendapatkan Mendapatkan hadiah itu Dianggap sebuah Peristiwa yang ajaib Berarti ada yang Lebih ajaib lagi Yaitu Orang yang bisa Memberikan hadiah Itu loh Orang yang bisa Memberikan hadiah umrah Orang yang bisa Memberikan Atau memberikan Sesuatu yang Berharga Bagi orang lain Orang yang bisa Mengangkat ekonomi Orang lain Orang yang bisa Memberikan sesuatu yang Sangat Berharga Kepada Saudaranya Kepada Sahabatnya Itulah orang yang Ajaib Itulah perbuatan Ajaib Begitu Karena kalau kita Ini salah persepsi Salah anggap Salah Cara berpikir Maka Itu tidak akan Memberdayakan Jadi pikiran Jadi pikiran bahwa Menerima hadiah itu Ajaib Menerima Undihan itu Ajaib Menerima sesuatu Yang tanpa kerja Kerja keras Menerima sesuatu Yang tanpa kerja keras Yang sekonyong-konyong Datang Dalam jumlah besar Dalam jumlah yang Sangat spektakuler Atau sangat banyak Dan itu datangnya Tanpa kerja keras Itu Sebenarnya bukan Ajaib Artinya Yang ajaib Itu adalah Orang yang bisa Memberikan hadiah Kepada saudaranya Orang yang bisa Memberikan sodakoh Kepada Anak yatim Fakir Meskipun Anak terlantar Gitu Oke Jadi bisa dipahami Sampai disini Jadi harapan Kita Jadilah Manusia Yang Ajaib Proses Menjadi manusia Ajaib Adalah Kerja keras Dan Kerja ikhlas Harus imbang Ingat Seperti materi Yang saya sampaikan Sebelumnya bahwa Kerja keras Tanpa diimbangi Kerja ikhlas Itu nanti Agak bermasalah Jadi Untuk menjadi manusia Yang ajaib Maka Berkerja keras Dan Berkerja ikhlas Ibarat orang Memanah Tarik Anak panah anda Setelah cukup kuat Bidik Sasaran anda Dan lepas Artinya Berusaha Sekat mungkin Dan Pasrahkan kepada Allah yang maha menentukan Allah maha mendengar Allah maha mengabulkan Oke Oke sahabat-sahabat sekalian ya Jadi Tema kali ini Insya Allah Sangat bermanfaat Insya Allah Sangat Memberdayakan Untuk Kita semua Oke Sahabat-sahabatku Saudaraku Dan teman-temanku Yang insya Allah Cerdas hati Dan pikirannya Begitunya Jadi sekali lagi Jadilah Manusia Ajaib Jadilah Pemberi hadiah Jadilah Pemberi sedekah Bermulah Hatilah Ya Jadilah Dermawan Oke 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 Terima kasih Salam sehat Salam S5 Nah yaitu Ternyata Untuk sembuh Sehat Caranya Sangat sederhana Sekali Oke Semoga Disegerakan Kesuksesan Anda Semoga Disegerakan Cita-cita Anda Semoga Dimudahkan Usaha Anda Dan jika sekarang Anda sedang Tidak sehat Jika sekarang Anda sakit Semoga Disegerakan Kesembuhan Anda Oke Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Ya Sekali lagi Mohon maaf Lahir batin Oke Selamat hari raya 1440 Hijriah Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh